Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Glunjak, Aston Villa labelnya mahal harga Grealis. Grealis tampaknya dimanfaatkan Aston Villa untuk menaikkan harga kapten mereka dan bisa menjadikannya sebagai pemain dengan rekor transfer termahal keempat setelah 2 PSG. Demar 3,85 triliun rupiah dan Kilian Bape 3,12 triliun rupiah. Serta bintang Barcelona, Philippe Continu 2,77 triliun rupiah. Gabriel Agbon Lahor mengungkapkan bahwa Jack Grealis akan bertanding Aston Villa dan mengatakan bahwa mereka akan meminta bayaran sebesar 2,6 triliun rupiah untuk membiarkannya pergi di musim panas ini. Geladang berusia 25 tahun itu tampil cukup mengesankan di Premier League musim 2020-2021. Mencetak 6 gol dan 12 asis dalam 26 penampilan. Meski dia sempat absen sekitar 2 bulan karena cedera di akhir putaran kedua kompetisi. Berkat performanya itu, Jack Grealis belakangan telah banyak dikaitkan dengan minat kuat dari Manchester City dan Manchester United. Bahkan juara Premier League dikabarkan siap mempecahkan rekod transport pemain Inggris senilai 2 triliun rupiah. Fred menyebut Manchester United mengalami kemajuan pada musim 2020-2021 yang baru saja berakhir. Geladang Manchester United Fred menyatakan, klub tetap menjalani musim yang hebat meski tanpa trofi pada musim 2020-2021. Dengan nirgelar itu, The Red Devil memperpanjang kekeringan tanpa trofi mereka menjadi 4 tahun. Pasukan oleh Gunas Soldier menunjukkan peningkatan pada musim yang baru saja berakhir. Dengan finish di posisi 3 besar secara beruntun di bawah asuhan pelatih asal Norwegia itu dan mencapai final pertama mereka sejak Jose Mourinho. United kalah adu penalti lawan Villarreal di final Liga Eropa sehingga menutup musim 2020-2021 tanpa gelar. Namun Fred yakin timnya menjalani tahun yang sukses meski tanpa trofi. Jelas, bagi saya tim telah melakukannya dengan sangat bagus dan berkembang sepanjang musim. Maguire mulai pulih, tim Nas Inggris semakin optimistis di Euro 2020. Harapan baru bagi tim Nas Inggris dalam Euro 2020 menyusul membaiknya kondisi pemain bertahan Manchester United. Harry Maguire yang mengalami cedera. Pelatih Inggris Gareth Southgate sudah cukup kecewa dengan permainan tim saat melawan Romania. Babak pertama kami tidak bekerja cukup keras. Kata Southgate dikutip dari The Sun Senin 7 Juni. Terlebih, Jordan Henderson yang juga baru sembuh dari cedera paha gagal mengeksekusi tendangan penalti. Meski begitu, Inggris mampu menaklukan Romania di Stadium Riverside berkat gol tunggal Marcus Rashford. Setelah babak kedua, lanjut Southgate formasi 4-3-3 membantu tim memperbaiki situasi pertandingan. Saat ini Maguire sedang menjalani latihan untuk bersiap menghadapi Kroasia di laga perdana tim Nas Inggris di Euro 2020 yang akan berlangsung pada minggu 13 Juni. Maguire berkembang dengan baik dan positif dalam beberapa hari terakhir. Ungkap Southgate. Perlu diketahui, setelah menghadapi Kroasia, Inggris akan bertemu Skotlandia pada 18 Juni. Lalu diikuti pertandingan melawan Republik Ceko pada 23 Juni untuk mengakhiri fase grup D. Virgil van Dijk. Sebuah transfer yang sangat dibutuhkan Manchester United. Rio Ferdinand memperingatkan agar Manchester United cermat di bursa transfer awal musim 2021-2022. Bukan hanya soal skill, United butuh pemain yang bisa memberi dampak besar seperti transfer Virgil van Dijk. United dikaitkan dengan banyak pemain jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2021. Salah satu nama yang disebut menjadi target utama setan merah adalah Jadon Sancho dari Dortmund. Selain Sancho, United juga acap kali dikaitkan dengan transfer seorang backtengah. Manager oleh guna Soldier butuh tambahan pemain di posisi backtengah untuk jadi pendamping Harry Maguire. Menurut Ferdinand, Soldier harus menimbang banyak hal sebelum membeli seorang pemain. Soldier tidak boleh hanya mengacu pada kemampuan teknis, tapi juga hal-hal lain seperti karakter dan ambisi. Tim rekrutmen, pemilik, CEO, manajer, staff harus keluar dan merekut pemain yang tepat dan sesuai dengan keuangan. Untuk membawa tim ini dari mencapai final dan menyelesaikan target ini. Buka Ferdinand pada BT Sport Ferdinand merasa United butuh pemain seperti Virgil van Dijk. Sebab Ferdinand melihat transfer van Dijk ke Liverpool memberi dampak besar. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga mentalitas dan karakter tim. Butuh orang yang tepat, karakter yang tepat, dan pemain yang cukup baik yang menambah nilai bagi tim ini. Misalnya, kami selalu berbicara tentang Virgil van Dijk sebagai katalis untuk Liverpool selama beberapa tahun terakhir. Kata Ferdinand Band United siap bersaing dengan Liverpool untuk perebutkan keandatangan dari Tielemans. Gelanda Lichester City, Yori Tielemans, nampaknya benar-benar menunjukkan penampilan terbaiknya dalam sepanjang musim 2020-2021 ini. Karena Tielemans terlihat menjadi sosok penting klub asuhan Brendan Rodgers di lini tengah. Bermain imprensif dengan klub bermarkas di King Power Stadium itu, otomatis membuat Tielemans mulai diincar oleh tim-tim besar seperti Liverpool, yang mulai memperlihatkan keseriusannya lantaran ingin mencari pengganti dari Jorjuna Wisnaldum. Meski Deres dianggap bisa membujuk Tielemans untuk pergi ke Anfield, mengingat mereka akan bermain di Liga Champions, sedangkan Leicester City hanya menebus Liga Eropa. Liverpool tetap terdengar tidak dengan mudah mampu mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun ini. Karena menurut laporan dari Express Football, Manchester United akan menjadi pesaing utama dari Liverpool untuk memperbutuhkan jasa Tielemans ketika jendela transform musim panas 2021 dibuka nanti. Guna bisa mengajukan penawaran resmi ke Leicester. Kedua tim itu harus mengeluarkan dana sekitar 55 juta euro, lantaran melihat harga pasar yang sudah mulai berada dari angka tersebut. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.